Halo masyarakat, di video kali ini gue mau ngebahas Junji Ito yang terkenal dengan karyanya Uzumaki Eh, bukan yang ini ya, tapi ini, Uzumaki Oke, sejujurnya gue udah mulai ngenal nama Junji Ito sebagai maestro manga horror Jepang itu udah beberapa tahun yang lalu ya Nah, baru beberapa saat ini kayaknya tahun lalu, eh tahun ini gue baru beli buku Uzumaki yang udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Akasha Dan selain Uzumaki ini ada juga berbagai komik lain yang juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia Karya-karyanya Junji Ito yang lain kayak ini, Fragments of Horror Kemudian ada Junji Ito Best of the Best, ada juga Omiye ya, ada Gyo dan masih banyak lagi Nah, waktu gue baca apa sih yang bikin dia terkenal banget gitu Terus, kenapa dia itu dibilangnya beda sama mangga-manggaka atau pembuat cerita horror lainnya Dan setelah gue baca beberapa karya-karyanya lain, yang lain ini adalah beberapa hal yang bisa gue simpulkan ya Kenapa karyanya itu bisa begitu fenomenal Ini adalah beberapa panel dari gambar Junji Ito yang cukup terkenal ya Nah, mungkin beberapa dari sini udah pernah kalian lihat juga di internet Dalam salah satu interview-nya dengan Fish Media yang gue tampilkan di sini Junji Ito tuh bilang kalau tubuh manusia itu adalah justru sumber dari sebuah kehororan ya Nah, sesuatu yang salah yang bisa terjadi dalam tubuh manusia, terhadap tubuh manusia gitu Seperti gambar-gambar yang udah kita lihat tadi Ya, dari yang bolong-bolong, terus keluar minyak, terus ada yang berlapis-lapis kayak gini Manjang melewat, segala macam Itulah menurut dia horror yang sesungguhnya Ketika something wrong terjadi pada tubuh manusia bertransformasi jadi bentuk yang disturbing Kita bakalan bergidik sendiri karena terasa lebih dekat dan nyata gitu ya Kan bisa aja terjadi ke diri kita atau ke orang-orang di sekitar kita Horror seperti inilah yang disebut dengan subgenre body horror Ketika ada bentuk-bentuk tubuh yang bertransformasi menjadi bentuk yang sangat disturbing Dan membuat kita ngeri sendiri gitu Yang kedua, ini masih dekat dengan diri kita juga Bisa terjadi dengan diri kita Tapi sumbernya bukan dari tubuh manusia gitu Tapi dari sesuatu yang di luar sana Yang lebih besar, yang lebih kuat Nah, alam semesta ini kan begitu luas ya Kita nggak pernah tahu di kedalaman samudera yang sangat dalam itu Dan sampai sekarang kita belum mengeksplore semuanya Atau tata surya yang begitu luas, yang kayaknya nggak ada ujungnya Ada rasa-rasa tidak tahu, rasa tidak berdaya terhadap luasnya alam semesta ini Dan rasa tidak berdaya dan rasa tidak tahu itu bisa menjadi sumber rasa takut yang lain Selain dari tubuh kita sendiri Ini adalah subgenre lain yang disebut dengan cosmic horror atau lovecraftian Misalnya, kalau kita bahas contohnya ya dari yang Uzumaki aja ya Jadi sebenarnya Uzumaki itu tentang suatu desa Suatu wilayah desa ya kalau nggak salah Dan di dalam desa itu ada berbagai macam fenomena-fenomena aneh Dan berhubungan dengan Uzumaki itu artinya spiral ya Seluruh fenomena aneh dari mulai orang yang terobsesi sama spiral Terus kemudian ada manusia yang jadi siput ya karena ada spiral juga di situ Itu mengarah ke akhirnya itu di endingnya ada entitas yang nggak diketahui oleh si toko utama ya sama pacarnya Apakah itu berasal dari luar angkasa atau apakah itu sesuatu yang supranatural? Nah kita nggak tahu Contoh lain dari cosmic horror ini mungkin bisa kita temukan di Hellstar Remina ya Jadi ini bercerita tentang sebuah planet yang seolah-olah dia itu hidup Karena dia memangsa planet-planet lainnya di tata surya Sampai masuk ke tata surya kita gitu Bumi akan dilahap oleh planet lain yang seolah-olah hidup dan Ya mau kemana lagi? Kita nggak punya tempat pergi, kita nggak punya tempat lari Nah itu adalah sumber rasa takut lain yang mungkin gue pikir yang dimaksud dengan cosmic horror itu sendiri ya Selain memang gambarnya dan subgenre yang dia bawa yang sangat-sangat menarik tadi Junji Ito itu bisa membuat cerita-cerita menarik yang kadang di luar nalar gitu Misalnya ada cerita tentang cewek yang di Fragments of Horror ini Ada cerita tentang seorang perempuan gitu ya Dia itu seneng pengen dioperasi Jadi dia sampai pura-pura menjadi mayat dan masuk ke dalam ya kamar bedah gitu kan Pas di bedah kebuka, wah ternyata ada kayak gini nih Jadi dari gambar-gambarnya itu dia nggak asal ngelempar Tapi ada cerita menarik kayak tadi ya Jadi menurut Scott McCloud dalam Understanding Comic Alur komik itu beda sama film ya Sebagai media gitu Nah kalau film itu kan adalah gambar yang bergerak dalam waktu Sedangkan kalau komik adalah gambar yang bergerak dalam ruang Ruang yang dimaksud disini kalau di komik adalah halaman-halaman dalam lembar kertas Dan disitulah bagaimana komikus atau mangaka itu Bisa harus pinter mengatur panel-panel komiknya Sequence-nya atau alurnya Dan ini gue ngutip dari channel yang namanya Super A-Page Wolf ya Nah dalam video esainya itu dia bilang Junji Ito itu bikin alur kayak gini Dari analisis video itu juga nunjukin gimana Junji Ito Ngasih bridge menuju lompatan horror tadi di ujung bawah panel ini Nah ini kan bikin pembaca ngira-ngira apaan ini jir gitu kan Gue rekomendasiin untuk analisis lebih lengkap bagaimana Junji Ito bikin memanfaatkan komik sebagai medium Dengan memanfaatkan panel-panel tadi itu alurnya itu di dua video ini ya Oke jadi kesimpulannya apa sih yang bikin karya Junji Ito itu lebih menakutkan gitu dan sangat fenomenal Tadi udah gue bahas pertama ya gambar-gambarnya dan subgenre yang dia bawa Yaitu body horror dan cosmic horror Ketika kita ngeliat bagian-bagian tubuh yang bentuknya gak jelas dan disturbing gitu Atau di ketika kita memikirkan bagaimana kita sangat kecil di alam semesta Dan mungkin akan ada sesuatu yang menimpa kita Dan dalam cara yang buruk Lalu semua itu didukung dengan bagaimana dia sangat pintar Memanfaatkan panel-panel dalam komik Dalam lembarannya Untuk membuat kita akan bergumam Anjir apaan nih ketika kita membalik halaman gitu Itu adalah jawaban dari kenapa karyanya begitu fenomenal Nah selain Junji Ito ada gak sih mangaka lain yang karyanya itu bisa bikin kalian merinding juga gitu Mangaka atau komikus horror lain Kalau ada komen dong di bawah Siapa tau bisa jadi referensi gue Ataupun siapapun nanti juga yang nonton video ini Oke sekian dari gue Terima kasih udah nonton sampai habis Jangan lupa di like, di komen kalau ada tadi ya Terus di share juga bagi sesama yang suka karyanya Junji Ito